menarik dikupas dalam dialog hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat kembali saya Ilham Dian Tadir menemani anda pagi hari ini Selasa 26 Oktober 2021 apa kabar anda? baik ya, sehat ya dua-duanya yaudah tanggalnya sudah tanggal 26 kalau semuanya merasa baik dan sehat Alhamdulillah kita masuk di program Safety on the Road untuk pagi hari ini tentunya seperti biasanya kita akan nanti dipandu oleh Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride dan tentunya ada banyak hal yang nanti kita akan bahas ya dan yang kita bahas nanti itu adalah tentang pilih touring atau konvoy etika dan aturan tetap dihormati nah ini biasanya kan sebagai makhluk sosial kita itu kan biasanya membentuk komunitas-komunitas kalau ibu-ibu komunitas komunitas harisan kalau bapak-bapak komunitas bersepeda atau pakai motor atau mobil nah ini biasanya kan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali atau berapa minggu sekali mungkin ya agendanya adalah kumpul-kumpul nah ini biasanya melalui dilakukan dengan cara konvoy dan sebagainya tentunya ada banyak hal dong yang harus kita ketahui ya nah yang harus kita pahami sebelum melakukan konvoy itu seperti apa saja nanti kita akan bahas dalam Safety on the Road pagi hari ini dan sahabat seperti biasanya juga program ini disiarkan atau ditayangkan secara serentak di 4 LPPL ya selain di Soraya Sudarjo ada Praja Angkasa Terenggala FM 88,9 kemudian RGR Tulungagung FM 90,1 ada Ersal Nganjuk FM 105,3 dan Mahardika Bundawoso FM 91,9 baik kita langsung saja sampai Assalamualaikum selamat pagi Coach Arsad Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar Coach pagi hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah tanggal 24 kemarin ada banyak amplop-amplop mungkin tidak maksudnya tanggal 24 itu kan kayak banyaknya janur-janur kuning melengkung-melengkung gitu atau apa gitu ya mas efeknya gak hujan-hujan disini mas kenapa? efeknya gak hujan-hujan iya betul tendanya masih banyak nah kemarin itu mungkin tanggal 24 itu juga ada yang melakukan turing-turing gitu kan atau mungkin nanti tanggal 31 hari minggu nah ini yang mau turing yang mau apa tentunya kalau menyimak program ini tepat sekali ya seminggu sebelum persiapan turing itu hal-hal apa saja harus kita pahami dan sebagainya tentunya nanti kita akan bahas ini Coach ya tentang pilih turing atau konvoy etika dan aturan tetap dihormati nah kira-kira bagaimana ini Coach pemahaman dasar saja ketika kita mau turing tentunya turing itu kan pasti ada konvoynya ya atau bagaimana sih karena namanya turing itu kan lebih dari satu kan iya lebih dari satu terus ada pakai konvoy atau enggak ya kayak gitu-gitu nah kalau gak pakai konvoy kan aman-aman saja mungkin ya bukan maksudnya aman gini apa tidak terlalu menyita perhatian pengguna kendaraan motor yang lain gitu loh tapi kalau konvoy ini kan kadang-kadang agak menyita perhatian ya karena ya itu tadi mungkin istilah Coach Afsat itu kemarin minggu kemarin itu ada yang mengular ya atau apa gitu silahkan monggo ini iya iya jadi kalau kita ngomong konvoy itu ya jalan-jalan bareng-bareng itu kan gitu kan menggunakan motor menggunakan sepeda menggunakan mobil menggunakan apapun lah kan gitu kan jalan bareng-bareng ya bareng-bareng bejuannya sama kan gitu kan mas ya ya kan bareng-bareng ya memang asik juga sih bareng-bareng seperti itu asik cuman yang nomor satu nih nomor satu nomor satu itu itu kan lewat jalan mas ya nah yang nomor satu yang harus diingat adalah jalan itu milik bersama nah itu dulu ya kan jadi kalau kita konvoy itu nomor satu yang harus diingat adalah jalan milik bersama semua orang semua orang itu memerlukan jalan ya kan bukan cuman kita gitu loh nek-nek orang nek-nek orang Jawa itu kan ikut duduk dalam nembahmu kan gitu kan artinya artinya satu hal dulu yang dipahami dulu kita harus sadar bahwa saat konvoy itu jalan milik semua orang dan semuanya butuh di jalan itu artinya jangan menganggap konvoy itu kalau sudah konvoy itu jalan itu miliknya sendiri itu nomor satu ini yang harus dipahami dulu ya untuk semua anggota atau member member dari komunitas ini tapi sebenarnya setelah kita pahami dulu bahwa memang ini adalah jalanan buat untuk bukan untuk kita saja tapi untuk semua orang sebenarnya dalam prakteknya itu kalau kita melakukan konvoy itu ada nggak aturannya misalnya harus satu lajur gitu atau maksimal dua lajur nggak apa-apa atau lihat jalannya dulu kalau space-nya lebar ya mungkin bisa sampai berlajur-lajur gitu atau bagaimana gitu nggak boleh nggak boleh maksimal dua oh maksimal dua iya 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 jalan raya waru itu terus separuh terus ditutup tidak seperti itu gitu loh kalau kayak gitu jelas itu namanya arogan dan pasti mas kalau kondisi seperti itu masyarakat lain itu doanya jelek artinya doanya jelek dan ingat kalau yang berdoa jelek itu banyak orang nanti dikabulkan dikabulkan kan seperti itu hati-hati itu jadi kalau kita mau menunjalan mengganggu hajat orang lain mengganggu kepentingan orang lain itu doanya jelek nah makanya kalau kita mau konvoy ya kan mau konvoy ada beberapa beberapa step ya ada beberapa yang harus disiapkan harus ada beberapa yang disiapkan konvoy nomor satu yang harus disiapkan adalah road plan road plan ini bukan road map bukan petanya bukan tapi road plan itu adalah rencana perjalanan keseluruhan mau kemana mau kemana mau kemana gitu ya atau lewat mana lewat mana gitu ya coach isinya apa sih road plan itu road plan itu isinya road plan itu yang pertama jelas tujuannya kemana ya kan nomor satu itu tujuannya kemana kedua ya kan kita mau lewat mana contohnya Mas Hezhak mau ke Bromo terserah kan mau lewat Robolingo mau lewat Pasuruan Pasuruan itu lewat Nongko Jajar itu kalau kalau gak salah bisa juga loh lewat sana ya kan itu arah malang kalau Pasuruan itu kan ada itu pasar mana itu sebelum pasar itu kita belok ke kiri itu kan itu kan ada lewat Puspo itu mas naik ke atas itu itu kan kita milih dulu ini lewat jalurnya mana ya kan terus kemudian setelah kita menentukan jalur kita mencari informasi jalannya seperti apa kondisinya ya kan jalanan mau lewat Nongko Jajar ternyata oh Nongko Jajar jalannya menuju ke sana yang di yang di apa di kampung itu ya kan yang kita karanya kebun itu oh jalan lagi diperbaiki berarti kan salah kan jadi ada tim untuk survei dulu di depan sebelum berangkat kita ada yang survei dulu itu yang bagus atau kalau gak bisa survei kemarin kita punya punya teman-teman klub di sana kan nah kita tanya oh iya itu gunanya saudara-saudara kita itu kita tanya kondisinya bagaimana itu adalah berikutnya adalah setelah road lane kita tahu jalannya dan sebagainya kita menentukan jaraknya dan pit stopnya mas pit stop ini penting kenapa karena pit stop itu kalau ada yang ketinggalan dia tahu nanti ditunggu di mana nah kalau berkendara naik motor itu pit stopnya itu kira-kira 2-2,5 jam itu harus berhenti karena lemak dari itu sudah capek tubuh jadi aman adalah 2-2,5 jam 2,5 jam kalau misalnya perjalanan katakanlah 10 jam ini mungkin ada 3 atau 4 kali kita berhenti gitu ya maksudnya ya minimal kalau 10 jam minimal 4 kali mas 4 kali ya lebih bagus lagi kalau sekitar 5 kali 20 kilo 2 jam berhenti 2 jam berhenti itu lebih baik gunanya apa kalau nanti ada yang keceser mas itu dia tahu oh nanti dia ditunggu di sana ya kan kita belum ngomongin barisanya loh ya baru ngomong siapanya tapi 2 jam ini aturan yang sudah umum atau memang kita bikin sendiri atau bagaimana bukan mas kalau 2 jam itu tubuh kita ya yang bikin aturan mas jadi tubuh kita bukan aturan dari mana-mana bukan tapi aturan dari tubuh kita jadi kalau kita sudah naik motor itu kira-kira 2 jam 2,2,5 jam itu sudah mulai karena saya capek ingat kalau kita naik motor itu kan kita kena angin kita menghadapi angin ya kan manfaatnya juga terus duduknya juga gak ada sandoranya kan betul kan tidak senyaman yang di mobil kalau di mobil itu bisa sampai 4 jam itu bisa kalau di mobil 4 jam tapi kalau untuk motor itu 2,2,5 jam harus istirahat baik tapi dalam tapi dalam prakteknya kira-kira kalau misalnya sudah 2 jam nih waktunya kan berhenti gitu kan tapi di ketika berhenti itu tempat berhentinya gak representatif ya maksudnya apa memang kita harus paksa berhenti atau mungkin nambah berapa kilometer lagi untuk nah itu itulah gunanya gunanya tim survei mas jadi tim survei itu kalau kita menurunkan pit stop yang pertama pit stop itu kalau kita menurunkan pit stop itu yang paling nyaman adalah disitu ada toiletnya ya kan dekat dengan SPBU ya kan ada tempat ibadah sebetulnya pit stop paling gampang itu SPBU sebetulnya karena itu komplit kan tempat targetnya ada ya kan tempat targetnya ada kalau mau ngisi BBM ada kan gitu kan kalau kita mau ke kamar kecil ada mau ke musholat mau sholat ada itu paling yang 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 paling paling cocok itu sebetulnya artinya kita bisa memenuhi bentuk apalagi kalau kita membawa anak-anak nah itu yang lebih penting lagi ya kan hati-hati sekali jadi kita harus benar-benar tim tim apa istilahnya tim yang berangkat dua tim surveinya itu harus benar memberikan pit stop ya kan jadi jadi harus seperti itu jadi pit stopnya harus ditentukan dengan tepat ya kan nah kalau sudah kalau sudah rutanya sudah startnya sudah dimana posisinya penisnya dimana ya kan rombongannya baru kemudian kita juga memikirkan rombongan kita mas rombongan kita berapa orang gitu loh kalau saya konvoy itu yang paling bagus sependek mungkin jaraknya pendek atau pesertanya mas pesertanya oh pesertanya gak usah terlalu yang banyak gitu ya ya katakanlah ini masih lah membawa rombongan katakanlah 50 orang gitu itu lebih baik dipecah-pecah mas 20 orang berangkat dulu berapa kemudian baru 25 orang baru berangkat belakangnya bukan langsung 50 orang kenapa karena kita berangkat 50 orang langsung panjang gitu itu semakin panjang kita bikin barisan itu semakin mengganggu orang lain kita gitu loh jadi harus diingat itu juga itu artinya bahwa semakin pendek barisan itu semakin bagus dan kalau semakin pendek barisan sebenarnya barisan itu semakin lincah mas kumpulnya itu masih tetap kumpul terus gitu loh kalau kita membawa katakanlah 20 orang itu kan gampang mendahului berhenti dan sebagainya itu kan gampang gimana kalau kita membawa 100 orang itu harus dipotong-potong mas 50 orang gitu aja dipotong-potong jadi dua itu lebih aman gitu loh itu lebih aman oke kan itu dulu nah kalau sudah ditentukan seperti itu baru kemudian ya kan kemudian ditentukan siapa captainnya di depan ya kan siapa yang captain ya kan ini setiap rombongan potongan-potongan tadi memang harus ada captainnya satu atau berapa gitu ya untuk ya captain satu satu aja ya depan satu ini juga bahasanya dia captain yang dipilih itu adalah orang-orang yang sudah paling berpengalaman dan tahu jalannya kondisi jalan itu captain di depan ya kan kalau yang paling depan kalau kita ada pengawalan pakai for rider di depan kan gitu kan tapi kalau gak menggunakan for rider yang paling depan adalah captainnya captain baru di belakangnya itu kita yang di barisan belakangnya itu adalah orang-orang yang jam terbangnya belum tinggi mas di belakangnya captain itu ya kan jam terbangnya belum tinggi sehingga dia mungkin setelah captain ada dua dua orang gitu yang mungkin pengalamannya juga sudah tinggi baru di belakangnya itu yang jam terbangnya belum tinggi jadi yang jam terbang belum terlalu tinggi itu ada di barisan depan ya iya soalnya apa dia di barisan belakang kecer mas iya kan gak bisa mengikuti nah baru kemudian paling belakang ingat kalau barisan kita itu semakin panjang katakan barisan sekitar 20 20 orang gitu aja itu kalau di depan kecepatannya 40 di belakang bisa 60 mas nah inilah gunanya jadi setelah di depan itu ada ada apa istilahnya di depan ada captainnya yang mengatur perjalanan ya kan sepertinya itu yang paling belakang itu adalah marshal marshal ini gunanya di barisan itu marshal ini gunanya untuk menjaga kecepatan artinya kalau kecepatannya terlalu tinggi dia ngomong sama captainnya di depan gitu loh baru setelah itu di belakangnya marshal ada lagi di belakang marshal ini adalah tim sweeper tim sweeper ini gunanya adalah biasanya sweeper atau technical officer biasanya orang-orang yang dia bisa secara teknis secara teknis dia mampu artinya kalau ada temannya yang mengalami masalah itu dia bisa tim sweeper itu gitu oke jadi kalau pada saat touring ya ini yang melakukan konvoy yang diperlukan untuk mengawal agar berjalannya touring ini bisa dikatakan lancar gitu ya kita harus ini ya mengangkat beberapa apa ya semacam profesi yaitu captain kemudian marshal terus apa lagi nih coach sudah itu aja cukup ya oh sweeper ya jangan lupa sweeper ini gunanya itu sweeper berarti tiga tiga itu sudah cukup ya untuk maksudnya misalnya kita dalam perjalanan ada 20 lah 20 kendaraan gitu sudah cukup ya dengan tiga tiga profesi ini marshal kemudian captain marshal sama sweeper ya marshalnya biasanya dua mas oh dua aja oh malah dua ya marshal itu yang satu itu di belakang marshal di belakang jaga barisan satunya marshal yang bertugas untuk mengatur barisan yang mengatur barisan ini teman-teman yang mengatur barisan ini yang dia artinya dia maju mundur mengatur barisannya kadang-kadang yang namanya touring itu kan pasti kadang-kadang gak rapi juga iya betul agar mereka tetap rapi ada namanya marshal yang dia akan tugasnya adalah mengatur barisan jadi mereka ini mobile gitu ya coach ya mobile jadi yang ini biasanya dipilih kendaraannya yang paling lincah orangnya juga yang skillnya tinggi karena dia maju-mundur maju-mundur seperti itu menjaga barisan tetap rapi gitu loh mas itu tugasnya marshal yang di tengah jadi jadi seperti itu minimal seperti itu lah jadi gambarnya seperti itu paling-palingan seperti itu artinya bahwa kalau kondisi seperti ini semuanya sudah itu tugasnya dan ingat dan ingat peserta nah kadang peserta itu ada yang nakal banyak mas biasanya nyubi mas nyubi itu jam terbannya belum tinggi karena karena setiap orang kan beda-beda beberapa dari mereka kan show off mereka juga kan show off juga dan mereka juga dikira wah saya juga sudah pintar untuk ini itu kadang-kadang itu tugasnya marshal merampikan yang seperti ini itu tugasnya marshal artinya kapten sudah tidak kapten tidak ngurusin barisan gitu loh jadi kapten tidak perlu tidak perlu seling nengok ke belakang tidak perlu itu urusannya marshal gitu loh jadi kapten fokus di perjalanan nah kalau memang ada yang lain masih cukup kalau barisannya panjang ya kan kalau barisannya panjang di paling depan kira-kira berangkat sekitar ya 15 menit di depan lah di depan itu itu ada biasanya kita ada namanya safety officer safety officer ini itu berangkatnya kira-kira 15 menit di depannya kapten mas oh iya berarti di selain kapten ada lagi safety advisor ini tugasnya itu dia apa istilahnya ngecek jalan oh iya jadi kalau di depan itu kira-kira berapa kilo di depan ada masalah katakan ada ada apa ada contohnya ada bohon rubuh ada kecelakaan atau apa dia menyampaikan ke kaptennya sehingga kaptennya bisa mengatur barisannya nah untuk komunikasinya ini maka kita memerlukan yang media komunikasi yang gampang kan gitu kan makanya kalau dalam turing itu memang harusnya ada memang media komunikasi tapi ingat ingat saya ingat lagi komunikasi selama turing itu hanya dipakai untuk apa istilahnya komunikasi ini aja kondisi jalan kadang-kadang kalau dalam tanda kutip saling panas-panasan nah itu yang bahaya itu loh jadi kita harus menjaga itu iya ini coach tadi bisa di apa disampaikan lagi ini mengenai fungsi atau tugas dari kayak safety advisor kemudian kalau kapten itu tadi apa kalau marshal tadi kan mengatur ini ya kendaraan-kendaraan terus sweeper nah tadi apa lagi apa saja ini fungsinya ya urutnya ya dari 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 kapten dulu masih kalau kita nggak ada nggak ada forwarder nggak ada pengawal itu kan berarti yang paling depan adalah kapten kapten ini tujuan tugasnya ini adalah dia bertanggung jauh membawa rombongan ini dalam kondisi selamat sampai tujuan jadi dia harus menentukan lewat jalan yang mana kalau di depan ada hambatan dia yang ngontrol dia yang ngontrol barisan juga tadi masing-masing menyampaikan oh kita harus berjajar dua atau satu itu urusannya kapten kalau memang jalannya padat kapten ngomongkan barisan satu baris semuanya harus ngikutin memang agak longgar bisa boleh dua kan gitu kan iya iya jikzak posisinya mas jangan jajaran jadi harus jikzak posisinya yang benar itu oh jikzak meskipun dua lajur tapi jikzak gitu ya tujuannya apa jadi kalau jikzak itu kalau seandainya emergency harus minggir itu yang posisi kanan itu dia bisa masuk ke kiri dengan cepat iya betul tujuannya itu tapi kalau kita jajaran ada hambatan dari depan ke dandapan mau kemana kan gitu kan gak ada space kosongnya kan nah itu loh kalau jarak amanya sama tetap penas dari depan dan belakang sekitar dua detik itu tetap sama aturannya tetap sama pakai jarak dua detik itu itu barisanya kemudian di paling di belakang barisan itu ada namanya marshal marshal ini tugasnya adalah menjaga barisan tetap utuh ya kan menjaga barisan tetap utuh menjaga tidak ada penyusup di dalamnya ada penyusup juga ini ya kan tidak ada penyusup di dalamnya dan dia fungsinya juga mengontrol kecepatan kalau kaptennya kecepatan terlalu tinggi dia mengkomunikasikan ke kapten kapten belakang kotar kacir nah kaptennya akan mengurangi kecepatan kurangi kecepatan dia akan mengurangi kecepatan nah di tengah yang tengah yang mengatur barisan itu itu adalah marshal lagi jadi ada marshal disitu ada dua ya tadi kan oke makanya ada dua satu mengatur barisan satu menjaga barisan yang paling belakang oke baru kemudian paling belakang yang paling belakang adalah tim sweeper gitu loh tim sweeper ini biasanya ini gunanya untuk kalau ada apa istilahnya teman-teman yang mengalami masalah dia membantu mengalami masalahnya dan dia mendampingi mas mendampingi sampai mendampingi sampai si apa teman ini bisa masuk ke barisan lagi itu loh jadi dia yang ditinggal itu nggak merasa sendirian gitu loh mas oke tapi ini tinggal sendirian itu biasanya ngebut mas dan kehilangan konsentrasi itu yang bahaya sebenarnya kalau ada masalah salah satu anggota gitu sebaiknya rombongan berhenti atau mengurangi kecepatan gitu atau bagaimana ya bisa mengurangi kecepatan bisa berhenti tergantung tergantung masalahnya seperti apa kalau masalahnya memang si sweeper sudah bisa nangani kira-kira masalahnya nggak terlalu berat kita tetap bisa aja nanti kita tunggu debit stop karena karena kalau barisan ini berhenti begitu ada masalah berhenti seperti itu tempat berhentinya tidak layak kan dapat juga mas tanpa mengganggu makanya di 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 tim sweeper tim sweeper itu biasanya tim sweeper itu ada yang technical officer-nya atau yang secara teknik dia mampu ya kan membenarkan pengaturan masalah dan juga kalau memang barisan ini bagus dia ada bukan cuma technical officer tetapi juga tenaga kesehatan walaupun mungkin wah kalau itu repot tapi artinya ada teman-teman yang bisa secara secara apa istilahnya secara medis bisa menanggung itu itu penting makanya kadang-kadang tim sweeper ini kalau barisannya menggunakan motor tim sweeper ini kadang-kadang dia tidak menggunakan motor tapi menggunakan mobil gitu loh karena kalau ada masalah bisa menggantikan dan tim sweeper ini orang-orang yang dia bisa menggantikan jadi kalau mungkin katakanlah ini si A tadi ternyata pusing atau apa gitu ya si A ini masukkan ke mobil sweeper itu tadi nah motornya digantiin sama salah satu dari tim sweeper itu biar barisannya tetap jalan oke baik iya jadi tadi yang perlu diperhatikan itu yang pertama membuat road plan ya road plan kemudian menentukan jarak dan pit stopnya nah terus apa lagi ini coach adakah hal-hal lain lagi atau memang sudah cukup ini saja atau bagaimana nah kalau sudah persiapan ini sudah sudah cukup ini kan persiapan sebelum berangkat oke kan nah berikutnya adalah setelah setelah semuanya ini sudah disusun ini disampaikan disampaikan ke seluruh peserta sehingga mereka juga tahu gitu loh dan mereka tahu kalau nanti pada saat di jalan dia butuh bantuan dia harus minta bantuan ke siapa dia kalau seandainya mengalami masalah dia kalau berhenti ketinggal dia harus bagaimana nah itu itu dia harus disampaikan kalau ini sudah disampaikan semuanya sudah disepaketnya semuanya sudah jelas semuanya dan ingat nah ini mohon maaf ini kadang-kadang ada beberapa beberapa tetap tetap ada beberapa anggota itu maaf dalam tanda kutip sok tahu hati-hati jadi kalau satu ring itu ya bersebetulnya kalau sudah dibentuk tim seperti ini ya kan captainnya siapa marshalnya siapa ya kan terus bagian apa istilahnya yang paling depan itu siapa itu itu harus dihormati mungkin saya merasa loh saya lebih tahu dari itu kok terus kemudian di barisan dia ngaco itu yang bahaya gitu loh itu yang bahaya artinya bahwa kita harus kalau sudah dibentuk seperti itu yaudah apapun itu ya kan apapun itu sudah disepakati yaudah itu harus ditakati karena ini hubungannya dengan keselamatan besar oke dan kita memang harus menghormati baik itu captain marshal dan sebagainya karena kan memang mereka-mereka ini yang ditunjuk ya untuk mengawal jalannya touring ini sendiri gitu kan baik setelah itu apalagi nih Gus sudah ya setelah itu sudah saya semua sekarang tinggal persiapan persiapan orangnya sendiri ya kan persiapan orangnya serta persiapan kendaranya jadi kalau orangnya jelas lah kita mau kemana-mana juga harus dalam kondisi sehat lahir dan batin betul benar-benar sehat artinya nih mohon maaf kalau mungkin ada salah satu anggota yang agak depresi anggota yang agak depresi apakah boleh ikut boleh silahkan tetapi dia sebagai penumpang ya kan dia sebagai penumpang tetap boleh gitu loh tapi sebagai penumpang kalau dia mungkin ada teman yang kondisinya tubuhnya lagi nggak habis apakah boleh boleh tetapi sebagai penumpang penumpang saja ya lebih sebagai driver atau ridernya lebih nggak ada tanggungan gitu loh menikmati perjalanan gitu ya ya betul jadi memang seperti itu jadi setelah itu sampaikan kendaraannya juga harus disiapkan pada saat mau berangkat pada saat mau berangkat pastikan semua kendaraan itu bensinya dalam kondisi full iya kan kenapa karena nanti kalau kehabisan di jalan kita kan tahu kalau motor-motor 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 4 literan kan isinya 3,5 sampai 4 liter rata-rata, itu kira-kira kalau satu motor itu kan beda-beda ada yang 1 liter itu bisa 20 kilo, 1 liter ada yang bisa 30 kilo, ada yang 40 kilo kan gitu kan, nah itu tujuannya pit stop itu tadi itu kira-kira bensinnya habis enggak ya sampai segitu, artinya pada saat berangkat, sebelum start itu semuanya bahan bakar dalam kondisi full dulu, artinya nanti tidak kecer, gitu loh dan yang tidak kalah penting ini biasanya yang kelupaan yang kelupaan itu biasanya kalau pada saat kita mau start, itu katakanlah mau ke kamar mandi atau apa itu didahulukan kan juga lucu pada saat touring gitu tiba-tiba mau pipis di jalan kan repot juga kan ini kayak kecer kan, bahayaan seperti itu artinya sudah diperhitungkan gitu loh, artinya kalau kalau mau berangkat jangan minum terlalu banyak secukupnya saja sambil menunggu di jalan kalau terlalu banyak nanti repot repot buangnya itu apalagi tujuannya yang daerah-daerah dingin gitu kan kalau dingin itu hasrat untuk keluar air kecil itu kan tinggi biasanya makanya itu kelihatannya sepele mas tapi itu juga harus dipersiapkan makanya kalau kita tempat start tempat start itu ada toilet itu penting gitu loh tempat start atau finish itu ada toilet itu penting karena apa? ya itu tadi apalagi kalau kita dalam rombongan itu kalau di mobil rombongan keluarga gitu banyak anak-anak nah ini yang harus lebih lebih ini lagi lebih apa istilahnya lebih teliti lagi saat mobil baik Coach Arsad nanti kita akan lanjutkan ya obrolan kita pagi hari ini tentang tema kita ya ini pilih touring atau konvoy etika dan antunan tetap dihormati dalam safety on the road baik sahabat suara Sidorjo dan juga sahabat-sahabat lainnya karena ini juga disiarkan secara serentak di beberapa LPPL ya ada Mardika RGR ESAL dan juga Perancang Angkasa Terenggale kita akan lanjutkan nanti setelah beberapa spot berikut ini tetap bersama kami ya sahabat jangan lupa ya nanti jam 9 sampai 10 anda bisa ikuti talk show bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidorjo sahabat ya dengan tema izin edar produk makanan dan minuman kemasan ini terkait dengan peringatan hari pangan bersama Bapak Arief Rahman Hakim selaku seksi kefarmasian Dinkas Sidorjo anda bisa menyimak program ini secara live streaming youtube di LPPL Suara Sidorjo live kemudian juga bisa melalui radio streaming di www.suarasidorjo.id launcher android Suara Sidorjo twitch LPPL Radio Suara Sidorjo facebook LPPL Suara Sidorjo dan twitter live at susi underscore visual interaktif di 031-896-1514 atau WA di 0811-309-1009 informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidorjo PT INET Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider atau ISP Web Hosting dan Domain Fiber Optic System dan Satelit atau Vsat memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet menyediakan solusi ICT yang komprehensif terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur Manage Service Cloud Computing IT Services serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer Untuk layanan dan service INET hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta Telepon 021-299-66900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telepon 031-535-3955 031-535-3955 INET Global Indo The Best Service For Great Solution Ya sahabat di dunia digital seperti saat ini jaringan internet merupakan sesuatu yang penting namun semakin hari semakin berkembangnya era digital tentunya faktor keamanan adalah salah satu hal yang utama kini hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan digunakan untuk pelindungi perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan ases dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global Cisco Meraki telah bekerja sama dengan banyak pihak Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat dan kemudahan It simplifies Access Policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these Access Policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Meraki, rokok ilegal isn't a good thing. It's a good thing for the government. It means rokok ilegal isn't a good thing? Aduh, it must be. Mereka, rokok ilegal is a good thing. You can buy a lot of money. You can buy a lot of money. What a lot of money is a good thing. You can't pay it anymore. Makanya toleh tukus yang pasti-pasti aik Ojo ngawur Laporkan peredaran rokok ilegal Ke kantor Beacukai terdekat Atau hubungi nomor 15225 15225 Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan Beacukai Sidoarjo Ayo, ngewangi Beacukai Berantas rokok ilegal Beacukai Sidoarjo Fokus mengawasi Tulus Melayani Sahabat yuk, vote finalis Favorit sahabat di pembelian Putra Putri Duta AIDS Sidoarjo 2021 Ada dua cara ya untuk Vote ini, ya ini melalui Instagram dan vote Melalui pembelian balot Balot adalah kupon atau voucher untuk Memvote finalis putra atau putri Sebagai Duta Peduli AIDS Vote akan diambil Dari 30% like Instagram Dan 70% balot Cara vote melalui Instagram Cukup sahabat follow akun Instagram At Parpas Team Tulisannya TM ya Parpas TM Kemudian tunggu di accept Atau di konfirmasi Kemudian like dan komen Lalu posting foto finalis Putra dan putri favorit sahabat Kemudian untuk vote melalui balot Caranya harus membeli langsung Di sekretariat parpas Yang ini di kantor Komisi Penanggulangan AIDS KPS Sidoarjo Jalan Palawan Satu nomor sembilan Sido Kumpul Sidoarjo Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi mili 08-58-5249-0848 Sekali lagi 08-58-5249-0848 Atau follow Instagram At Parpas Team Untuk penutupan pembelian balot Tanggal 29 Oktober 2021 Jam 11 lewat 59 menit Dan untuk waktu terakhir Dan untuk waktu terakhir Pemberian vote Tanggal 30 Oktober 2021 Jam 10 pagi Pemilihan putra-putri Duta AIDS Sidoarjo 2021 Dipersembahkan oleh Pak Guyupan Remaja Peduli HIV AIDS Sidoarjo Didukung Radio Video Suara Sidoarjo Muka kamu selalu cerah ya Ah masa Apa sih rahasianya Pasti jalanin pola hidup sehat deh Selain gaya hidup sehat Aku pakai skincare dari Venus Kelit wajah tampak lebih cerah loh Oh iya? Iya Pakai deh Venus Facial Wash Sabun pembersih wajah yang cocok Untuk semua jenis kulit Venus Facial Wash juga mengandung Wakamin dan aquacatin Yang membersihkan wajah dari kotoran Melembabkan kulit Dan menyegarkan Sehingga wajah tampak lebih cerah Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari Buat bedak Kamu bisa pakai Venus To Way Cake Bedak padat dengan paduan foundation Untuk menyempurnakan makeup Mengandung SPF 18 Chamomile Oil Dan Vitamin E Yang bisa melindungi kulit wajah Dari sinar matahari Begitu? Mau coba ah? Eh jangan lupa Sama Venus Skincare lainnya Cleansing Face Toner Dan Hand Body Milk Venus melindungi cantikmu Kini dan nanti Dari Kimia Pharma Terima kasih sahabat Anda masih bersama kami Dalam Safety on the Road Bersama dengan Coach Arsa Dari Sigma Safety Drive and Ride Pagi hari ini Tentang Pilih touring atau konvoy Etika dan aturan tetap dihormati Jadi Bagaimana sih Etika dan aturan Agar kita tetap dihormati Saat melakukan touring Atau konvoy Bahasanya begitu saja Ya Nah ini tadi Ya hampir 50% lah Sudah kita bahas Begitu ya Coach ya Dan nanti Kita Sebelum kepertanyaan Saya pingin Tanya juga nih Tentang Sebenarnya bekal Atau Apa saja ya Yang harus kita Bawa Saat touring ini Kalau misalnya terlalu banyak Juga agak membebani Kendaraan Dan kita juga akan Gak terlalu Bebas gitu ya Iya gitu Kira-kira apa Maksudnya yang jadi First priority gitu ya Mungkin obat-obatan Iyalah gitu Tapi kan gak semua Yang biasanya sering terjadi Ketika kita melakukan touring itu Apa sih Sakit-sakit apa Sehingga kita bisa Mantisipasinya gitu Kemudian kalau Ada terjadi Sedikit Apa misalnya Kerusakan-kerusakan Kendaraan Biasanya Yang apanya sih gitu Sehingga kita juga Menyediakan Apa ya Suku Apa Cadangannya gitu lah Iya Gimana ini Coach Yang nomor satu Mas Yang harus dibawa itu Iya kan Itu obat-obatan pribadi Mas Obat-obatan ya Khusus tapi gak usah banyak-banyak Bahwa sekarang Dimana-mana ada apotek Oh iya betul Nanti bisa langsung berhenti Di sana gitu kan Iya Gak usah banyak-banyak Jadi Sepertinya saja Obat-obatan Yang memang Batukan pribadi Jadi itu Itu yang penting Itu yang nomor satu Nomor dua Yang harus dibawa Mas Yang paling gampang itu Gak usah bawa Bawa duit yang banyak Mas Oh duit Atau APM Tapi isinya yang banyak Kadang-kadang ATM itu kan repot Mas Kita punya ATM Bank ini Ternyata di daerah itu Gak ada ATM-nya Iya Berarti ATM-nya harus ATM bersama ya Jadi kan bisa buat Macem-macem gitu Macem-macem Bank Saya berpikir gini Kalau misalnya bawa Barang-barang banyak Ini Turing mau Apa Itu loh Kalau lebaran itu apa Biasanya Mudik Iya betul Ini Turing Mudik Gimana Kalau Kalau kita Kalau kita Di Jawa Itu aja Mas Gak usah repot-repot Mas Iya kan Bawa duit aja yang banyak Iya kan Karena kita mau beli Dimanapun Sekarang sudah gampang Iya kan Dimana-mana juga sudah gampang Baik Tapi kalau misalnya Yang kita lewati itu Pegunungan-pegunungan Yang agak Lama Panjang Itu ya Nah itu kan juga Agak susah itu Coach Gimana ini Ya Jadi kalau kita Melewati itu Kalau memang kita Membawa makanan Itu makanan Yang simple Mas Simple tapi dia Apa istilahnya Kalorinya tinggi Contohnya yang paling gampang Itu Gabin itu loh Mas Gabin kotak-kotak Itu loh Iya kan Itu kan Pemakanan padat Tapi nyaman Dan tidak memenuh-menuhin Bekal gitu loh Di tas itu Gak penuh gitu loh Iya kan Terus kemudian Seperti coklat Coklat itu penting juga Karena coklat itu De-energinya juga tinggi Jadi Walaupun kelihatannya camilan Tapi kan energinya tinggi Kan itu kan Mengandung susu juga Sehingga kita bisa Kalau kita Mau Apa istilahnya Kita mulai Gunungan kiri-kanan Nanti gak ada Warung Gak ada apa gitu Walaupun kalau kita Ngomong kayak gitu Kayak gitu ya Kalau di Jawa itu Kok kelihatannya Gak ada deh Dimana-mana ada warung Kok sekarang Iya iya Tenang saja Gak seperti dulu Jaman saya muda turing Gak seperti itu Sudah Artinya Makanya saya ngomong Bawa makanan Bawa duit aja yang banyak Artinya Yang penting itu Jadi kalau emergency Kita harus makan Biskuit apa istilahnya Biskuit itu Biskuit itu boleh Kita bawa itu boleh Tapi tidak Mesti terlalu banyak Karena kita Insya Allah Mesti ketemulah Warung dan sebagainya Itu sekarang Dimana-mana ada Artinya itu tidak Mengenai spare part Spare part itu Biasanya Tim sweeper itu yang Mereka yang lebih tahu kan Kita yang jam terbangnya Lebih tinggi Makanya Tidak ada salahnya Sebelum berangkat Ya kan Sebelum berangkat Kendaraannya Itu diperiksa dulu Kalau barang-barang Yang kira-kira Oh kampas rem Sebentar lagi habis Ganti dulu Oh bannya sudah mulai Apa istilahnya Halus Ya diganti dulu Gitu loh Artinya Sebelum berangkat itu Sudah disiapkan dulu Sehingga motornya Dalam kondisi Benar-benar baik Gitu loh Sehingga Kita tidak perlu Membawa spare patrol Banyak tidak perlu Nanti kalau kita ada Tim sweeper Kan tim sweeper Nanti akan membagi Kita untuk itu Gitu Gak perlu Mbawa spare part Waduh Kalau mbawa spare part Mbawa matematik Bawa sendiri Wah ya repot juga Kecuali kalau solo touring Loh ya Solo touring Beda ceritanya Gitu kan Jadi kalau yang Apa Turing berjamaah ini Kita tidak usah Terlalu banyak Bawa suku cadang Karena memang kita Sudah Persiapkan Kendaraan Kita itu Sebelum berangkat Harus Dipersiapkan Sebaik mungkin Gitu ya Layak jalan Gitu ya Iya kan Oke Tapi selama ini Bawa duit Tapi selama ini Memang Memang Kejadian Kayak Apa Trouble di kendaraan Itu jarang ya Kutsnya memang ya Jarang ya Kalau kita lakukan Pemeriksaan kendaraan Sebelum berangkat Insya Allah jarang Mas Karena kita sudah Siapkan dengan baik Kendaranya Tidak ada masalah Biasanya Oke Ya mungkin Yang Mungkin Yang kita Dapat itu Mungkin Kena Ini ya Ban Ketusuk Paku Atau gembos Atau apa Mungkin Seperti itu Ya kan Karena kita Juga gak Tahu kan Ya Trouble-trouble Semacam ini Gitu Gitu Ya Kecil seperti itu Mesti terjadilah Selama Selama kita Biasanya Kalau kita gak Lewat ke Bau jalan Tidak melewati Bau jalan Kita tetap Di bawah jalan Insya Allah Kenapa aku Dan sebagainya Itu kecil Kecil sekali Betul Karena paku ini Biasanya Di bawah jalan Ya Kuts Betul ya Biasanya Baik Ini ada satu Pertanyaan Kuts Sebelum kita Apa Ini sebenarnya Ada beberapa Spot iklan lagi ya Nanti kita akan Putar lagi nanti Pertanyaan dari Pak Zainul Yang dari Sukodono Jika memilih Kelompok Turing Secara Asal Dan tidak Menerapkan Aturan Tindakan apa Yang harus dilakukan Agar kelompok tersebut Dapat mematuhi etika Dan aturan Turingnya Ada gak ya Kira-kira Kelompok Turing Yang memang Tidak Apa Saya kira Pasti ada lah Pasti Memberikan Apa ya Aturan-aturan ya Tapi kalau memang Tidak ada ini Bagaimana Kuts Jadi Jadi memang Ya ini Ini kita balik Balik minggu yang keminggu kemarin Saat kita milik kelompok Kita milik Kelompok itu Kita pilih Kelompok yang Sudah Sudah terstruktur Seperti itu Iya Balik keminggu kemarin Bapak Kalau kita Mau touring Bareng-bareng itu Ya ini dipahami Gitu loh Dibentuk dulu Kalau kelompok itu Tidak ada Aturan sebegini Ya mohon maaf Saya ngomong bahwa Kelompok itu Sebetulnya Dalam tanda kutip Jangan diikutin Gitu loh Karena kelompok ini Harus Kelompok itu Harus seperti itu Harus Harus merasa Kebersamaan itu Yang jadi satu Artinya bahwa Kalau memang Seandainya belum pak Saya ngomong aja Di kelompoknya Pas Belum dibentuk Seperti itu Monggo mulai Dibentuk Mulai Diajarkan Terutama Marshalnya Ini nanti Yang harus kerja Keras Tetapi itu Penting Yang Dan diingatkan Bagi anggota Kelompoknya Kalau di jalan Itu Ya kan Kan menggunakan Atribut kelompok kan Mas Betul kan Kalau Ugal-ugalan di jalan Dan sebagainya Kan malu-maluin Kelompok Di situ kan ada Logonya Kelompok Namanya Kan malu-maluin Itu yang harus Diingatkan kepada Rekan-rekan yang lain Sehingga mereka Bisa saling menjaga Mungkin itu Mas Oke baik Satu lagi Dari Instagram Ad Kania Gimana ya Ketika ada orang Yang Bandel Saat di konvoy Dan Suka melanggar aturan Mungkin ini Memberikan Cara memberikan Pemahaman pada Orang tersebut Seperti apa ya Atau bagaimana Mesti ada Mas Tadi saya sudah Ngomong Iya betul Mesti ada Jadi kalau memang Pada saat Di rombongan itu Ya memang Kerja keras dari Kerja keras dari Masal untuk Tetap mengatur Orang ini Ya kan Next Nextnya bagaimana Untuk mengajarin Tenggit Kalau memang Dia nggak bisa Diasirin Nggak usah Diajak turing mas Daripada Malu-maluin Kelompok Betul Saya ngomong gitu Daripada Malu-maluin Kelompok Ya kan Membawa makhluk Di mata orang lain Itu Mendingan Orang-orang Seperti itu Nggak usah Diajak turing Gitu loh Karena nanti Kalau diajak turing Dia akan Membahayakan yang lain Gitu loh Mungkin itu Mas Oke Baik Ini sebagai Yang terakhir Coach Sebagai penutup Monggo Monggo Silakan Terkait dengan Bagaimana etika Dan aturan Agar tetap Dihormati Saat turing Atau konvoy Ini Monggo Silakan Pokoknya yang Aturan pertama Adalah Jalan adalah Milik kita bersama Artinya tetap Jaga Kondisi turing itu Ya kan Jangan sampai Turing itu Mengganggu orang lain Kita sudah melihat Kalau sekarang Begitu kelompok kita Mengganggu orang lain Kita akan viral Di media sosial Hati-hati itu Dan kalau namanya Sudah jelek Nama jelek itu Ya kan Itu kan Repot juga kan Gitu kan Jejak Itu gak bisa hilang Artinya bahwa Kita harus menjaga itu Dan itu disampaikan Ke seluruh teman-temannya Agar menjaga Kekumpakan Ya kan Menjaga Kita membuat Bagaimana turing itu Menjadi indah Dilihat orang lain Itu indah gitu loh Dilihat orang lain Itu nyaman Itu adalah Kalau kita bisa Menjaga turing Itu dengan baik Caranya bagaimana Caranya adalah Dengan Mengikuti Apa yang sudah Disiapkan oleh Panitia Jadi mulai dari Kita mengikuti Keternya Mengikuti Marshalnya Mengikuti Aturan-aturan Itu tadi Mengikuti Apa istilahnya Persiapan-persiapan Itu yang harus Disiapkan Harus dijaga Dan itu harus dipahami Begitu juga Yang tidak kalah penting Adalah Yang nomor satu Selain kita Paham Jalan itu Melihat bersama Adalah Road plan Semakin detail Road plan Maka akan semakin baik Mungkin itu Oke Baik Kau Sarsa Terima kasih Sudah berbagi Wawasan ya Tentang Turing atau Convoy Agar kita tetap Dihormati Di jalanan Dalam safety on the road Kali ini Dan Untuk sahabat-sahabat Dari Dimanapun Saat ini Yang bisa Menyimak Program ini Kalau misalnya Pada tanggal 30 atau 31 Nanti akan melakukan Turing Nah ini Sebagai Suntikan ilmu Supaya kita Nanti Lebih Tertip Lebih nyaman Lebih Perjalanannya itu Bisa lebih dinikmati Gitu loh Iya kan Baik terima kasih Selamat pagi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh